Pemisah jelang pengumuman hasil rekapitulasi pemilu, masa berunjuk rasa di depan kantor KPU. Unjuk rasa bertajuk Aksi Nasional Gerakan Masyarakat Sipil Selamatkan Demokrasi Indonesia. Rencananya akan digelar tiga hari, mulai dari hari ini sampai tanggal 20 Maret 2024. Masa dari berbagai kalangan berkumpul di depan gedung Komisi Pemilihan Umum sejak Senin siang. Masa yang menambahkan diri sebagai bagian dari Aksi Nasional Gerakan Masyarakat Sipil Selamatkan Demokrasi Indonesia berunjuk rasa memprotes dugaan kecurangan pemilihan umum atau pemilu 2024. Masa menilai kecurangan pemilu 2024 ini sangat jelas terlihat dan sangat masif. Rencananya unjuk rasa akan digelar selama tiga hari dengan puncaknya pada tanggal 20 Maret 2024. Tim Liputan AY News melaporkan. Tim Liputan AY News melaporkan.